Hai 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 nah am sekarang kita lanjutkan ya jadi sebelumnya kita udah bikin mk kita udah set up untuk java ya JDK nya nah sekarang ini ada tambahan disarankan teman-teman untuk nginstal salah satu project project manajemen ya yang salah satunya tujuannya untuk build tool kemudian untuk pengatur dependency management dan juga untuk sistem deployment nya ya Nah jadi untuk project manajemennya sendiri di Java ini atau build tool ya sebutannya istilahnya di Java itu zaman sekarang yang terkenal ada dua ada yang berbasis Maven dan juga ada yang berbasis Gradle Nah di selain itu juga masih banyak lagi ya ada Andler ada Dombo ada Andler eh sorry ada an ya dan juga lain-lainnya Nah cuman yang terkenal itu Maven Nah si Maven ini selain terkenal juga karena lebih mudah digunakannya dibandingkan Gradle ya Nah ini jadi sekarang teman-teman disarankan untuk menginstal Apache Maven ya Nah ini silahkan googling aja ini websitenya nanti linknya saya cantumkan di deskripsi ya Nah disini Maven itu tuh dia bilang nih katanya software project management dan compression tool Nah kalau kita lihat ya fitur-fiturnya Maven ini canggih gitu ya Nah dibilang canggih karena kita bisa generate project dari template-template yang udah tersedia di Maven repository-nya ini ada sekitar ribuan ya kemudian juga ini memudahkan untuk programmer baru ya maksudnya kalau zaman dulu kita coding pakai di blery-lublery yang ditanam di PC kita gitu Nah kemudian ada programmer baru Nah jadi kita ya kita harus ngopiin ya manual gitu di blery yang kita harus pakai oke kemudian harus kita pasangkan juga atau kita ajarin lah istilahnya programmer baru itu supaya cara makanya gimana Nah sedangkan dengan Maven ini udah otomatis gitu ya jadi library-nya itu disimpan di suatu tempat nah jadi si programmer baru itu nggak perlu setup setup lagi istilahnya gitu lah atau istilahnya dia apa namanya dependensi ya dependensi nah terus juga selain itu untuk dependensi manajemennya ya dependensi manajemennya itu kalau dependensi manajemen itu ya sama kayak library lah library ya kita misalnya butuh library nih library kayak hibernate gitu ya nah hibernate itu dia eh selain eh apa punya jar nya dia sendiri dia juga butuh jar nya orang jar nya project lain misalnya kayak dom4j handler slf4j dan segala macam gitu ya nah itu kalau pakai maven dan nah ini udah di downloadin otomatis gitu nah sama dia istilahnya ini namanya transitif dependensi gitu dan ini masih banyak lagi ya nah sekarang kita ke cara nginstalnya ya jadi pertama ya kita bisa download aja ininya zipnya kemudian di ekstrak kemudian kita tambahin ke environment ya buat di window nah kalau di linux ini tinggal apa di ubuntu tinggal apt get install gitu ya kemudian kalau di apa redhead tinggal yam yam atau dnf install maven gitu ya nah kalau di mac juga kita bisa install menggunakan homebrew ya ini lebih mudah jadi tinggal kita install dulu homebrew nya nah ini homebrew kemudian tinggal install aja bro install maven gitu nanti sama dia udah nanti sama dia di downloadin dan di installin gitu nah untuk window juga bisa sebenernya pakai namanya coko cloud cloud windows package manager kalau nggak mau nginstall manual ya jadi kita install dulu si choco nya ini kemudian choco install maven gitu gitu oke nah untuk ngetesnya kita tinggal buka terminal nanti kita ketik mvn min version nah kalau udah ada output seperti ini dia udah ke install artinya gitu ya oke nah mungkin sekian dulu untuk instalasi tambahan sampai jumpa di video selanjutnya setelah 5 7 7 9 9 Terima kasih.